Ada yang baru gabung di kelas kali ini, saya anak magang dari Bandung Yang udah ngikutin semuanya jangan bosen-bosen ya, ketemu sendi mulu setiap Sabtu Nah, padahal ini mau ngebahas mengenai fotografi gitu Bu Fotografinya tuh yang ada di sekitar kita aja Maka HP fotografinya Nah, kadang kan biasanya kita belum bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di HP-HP Ibu semuanya kan, Ibu ya Nah, paling banter kita seringnya selfie kan dibanding memaksimalkan fitur-fiturnya Nah, oleh itu hari kita belajar aja sama-sama karena sendi juga belum pro-pro banget Jadi sama-sama sharing aja mengenai fitur-fitur yang ada di HP kan Soalnya HP-nya Ibu-Ibu kan berbeda kan, jadi ada beda-beda juga fitur-fiturnya Jadi misalnya kalau sendi ini HP-nya Realme Langsung aja ya Ibu-Ibu Untuk materinya Oh iya, ini belum di Oh iya Untuk kali ini pembahasannya sih lebih ke pengenalan aja dulu Maksudnya pengenalan fitur-fitur yang ada di HP baru minggu depan Rencananya baru akan mulai apa aja sih aplikasi-aplikasi editing untuk foto-foto yang ada di HP Misalnya kalau sendi makanya Lightroom atau Picard, Snapseed, dan sebagainya Ini host bisa di, ini enggak, bisa di Boleh izin saya screen enggak Lagi di jalan sini Ibu-Ibu Mau share screen Langsung aja ya Udah kelihatan belum Ibu-Ibu PowerPoint-nya Jadi yang pertama Pengenalan dulu apa itu fotografi Lanjut Next Nah yang pertama Apa sih atau pengentian fotografi Secara definisi fotografi adalah Melukis dengan cahaya Atau jika tanpa ada cahaya Kita ada aktivitas fotografi Nah fotografi dalam terminologi lain berarti seni melihat Jadi intinya itu fotografi itu melukis dengan cahaya Ibu Jadi pintar Pintarnya Ibu Kalau misalnya ada cahaya Bisa melakukan foto Atau kalau misalnya enggak ada cahaya nih Gambangan ada aktivitas fotografi Jadi intinya itu Komposisi atau variasi gambar Dalam menghasilkan atau Menghasilkan sebuah seni melihat seni Nah 6 hal yang harus diperhatikan Nah ini sih 6 hal yang harus diperhatikan dalam fotografi Yang pertama Kenali alam fotografi Karena dalam hal ini Saya Karena Karena kan semua Gimana ya Karena kan enggak semua orang mempunyai DSLR atau DSLR kan ya Ibu-Ibu ya Dan daripada menghambat Kalau misalnya kayak Misalnya saya mau jualan Tapi harus ada DSLR kan lama ya Jadi memanfaatkan aja teknologi yang ada Yaitu HP atau smartphone Ibu-Ibu semuanya Nah Yang pertama Kenali alam fotografi Misalnya HP sendiri adalah Mi Nah fitur-fitur bisa me Fitur-fitur kamera yang ada di HP sendiri ini apa aja Misalnya ada Ada Kalau HP-HP HP-HP jaman sekarang biasanya Ada Mode potret Bisa di cek kalau misalnya Ibu-Ibu semuanya Biasanya ada 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 mode potret Atau ada foto Ada video dan sebagainya Jadi Misalnya fungsi-fungsi Si fitur-fitur ini apa aja Contoh Misalnya foto kayak gini Oh ada panorama Oh ada malam dan sebagainya Nah Biasanya yang potret ini Yang tadi saya udah bilang Potret ini tuh Cocok Untuk foto produk Karena Karena dia tuh Mengambil Atau misalnya Mengambil suatu titik fokus Dan di belakangnya tuh blur Biasanya cocok buat Ngambil foto produk gitu Biasanya di HP-HP jaman sekarang tuh Udah ada mode potretnya Nah di HP realme tuh Ada mode potretnya Biasanya Sandy kalau misalnya Mau foto produk Atau dan sebagainya Memakai Mode Potret ini Nah Jadi yang pertama tuh Harus kenali Alat fotografi Ibu-Ibu semuanya Misalnya Ya tadi Memaksimalkan Kamera yang ada Karena Kan misalnya kita udah foto nih Kan paling kita edit-edit lagi kan Nah edit-editnya lagi tuh Dibahas minggu depan Soalnya banyak-bacemnya kan Mulai dari pika Snapseed dan sebagainya Itu yang pertama Yang kedua Cara memegang kamera Nah cara memegang kameranya juga Tapi biasanya Bisa diakalin oleh Biar gak gerak-gerak Pake tripod Ibu-Ibu Nah biasanya Tripod Di Toko online dan sebagainya sih Murah Ada yang 30 ribu dan sebagainya Jadi lebih apa aja Biar foto produknya Ibu tuh gak goyang Dan sebagainya Kalau mau diakalin Kalau mau megang Sini juga bisa sih Asal Yang penting apa ya Jangan Jangan terlalu banyak Gerak-gerak Gitu sih Kalau cara memegang kamera Paling kalau Paling banter Paling banter Untuk foto produk Dan sebagainya Paling Mau di potret kan Potret tuh lurus gini Nah jadi biasanya Kayak gini aja juga Didiemin asal Fokus Terus klik fokusnya Biasanya udah bagus Gitu Cara memegang kamera Tapi bisa diakalin dengan Tripod Nah Komposisi Komposisi Variasi gambar Bercerita dan mood gambar ini Sebenernya Lebih ke Foto pemandangan sih Jadi selain Misalnya Kan ini Gak bahas foto produk doang Jadi bisa Jadi Sandy Ngebahas Keseluruhannya Jadi komposisi Variasi gambar Bercerita dan mood gambar Maksudnya Komposisi Variasi gambar Bercerita dan mood gambar Itu Satu kesatuan Yaitu misalnya Kayak variasi warna Jadi misalnya Gak polos doang Dan sebagainya Misalnya Sandy Mau jualan Minuman es Es dingin Nah Biasanya Biasanya Di pinggir-pinggirannya Foto produk itu Ada Misalnya ada Buah-buahannya Dan sebagainya Jadi Biar gak terlalu kosong juga Jadi gitu Komposisi Variasi gambar Dan sebagainya Yang paling penting Yang paling penting Untuk bagi pemula Kayak Sandy Dan sebagainya Yang pertama Penali dulu Alat fotografinya Dan maksimalkan HP yang ada Atau yang dipakai Sama Ebi-Blu semuanya Gitu sih Yang penting Itu Karena kan Seperti yang kita tahu Jadi Sandy juga Maksudnya Belum bisa maksimalin HP Sandy itu Gimana kan Paling banter Paling cuma tinggal Klik foto Klik foto doang kan Padahal ada Dan sebagainya Nah sekarang Lebih ke tips Fotografi Untuk hasilkan foto Produk terbaik Benar Kamera berkualitas Biasanya Yang pernah Sandy Apa ya Lihat-lihat Kalau kamera HP yang paling bagus sih Selain iPhone Karena Selain iPhone Ada Samsung Samsung itu Termasuk bagus Gitu loh Maksudnya Natural Nah terus LG Dan Biasanya Satu lagi Google Pixel Kalau tidak salah Nah Biasanya Semakin kameranya Kan biasanya Apa ya Yang dijual di HP itu Ada kameranya Apa yang dijual Atau spesifikasinya Biasanya Colossian dilihat HP itu Kameranya ke gimana Dan sebagainya Maka apa Dan sebagainya Nah Biasanya Semakin bagus Si HP itu Semakin bagus Kameranya Biasanya gitu Tapi Realme Atau Xiaomi Dan sebagainya Bagus Kalau misalnya Kita maksimalin Yang kedua Sumber cahaya Yang baik Nah Biasanya Kalau foto produk itu Di 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 Indoor Biasanya Di indoor Nah Sumber cahaya Sangat mengaruhi Hasil foto Cahaya yang terlalu terang Ataupun terlalu gelap Akan mengaburkan Warna Dan detail produk Tanpa sumber cahaya Yang baik Sebagus apapun Subjek dan lokasi Foto Maka asalnya Tidak akan maksimal Biasanya Kalau yang Ada Udah ada Lampu-lampunya Biasanya tuh Yang udah Profesional sih Biasanya Kalau Sandy tuh Pakai kamera HP Bisa misalnya Pakai kamera HP Satunya Disenterin Atau pakai Senterin Bisa Biar ditembakin Biar terang Biasanya gitu Biar Biar lo Bajet aja Misalnya Kita masih Masih merintis Usaha Dan sebagainya Masa sih Yang Yang didakuluin Kayak Rampu Dan sebagainya Kan enggak ya Jadi Pinter-pinternya Ibu-ibunya Pinter-pinter Ibu-ibu aja sih Sebenernya Untuk memanfaatkan Bisa kan diakalin Misalnya Sandy Pakai senter Terus ditembakin Biar terang Dan sebagainya Jadi Nah yang ketiga ini Yang ketiga ini Latar belakang putih Nah Yang ini Poin paling Penting sih Kalau menurut Sandy Yang harus ada Atau wajib Bagi ibu-ibu semuanya Yang mau melakukan Foto produk Tidak mahal sih Kalau Cuma Kertas Kain putih ini Doang Biasanya Rumpin itu punya Cuma karena Sandy Nggak lagi dirumpin Lagi dikontrakan Jadi Sandy Nggak bisa Ngeliatin Latar belakang Tapi kayak gini Nah fungsinya Kenapa gunakan Gunakan latar belakang Foto yang Sebaiknya gunakan Warna putih Sebab putih Merupakan warna yang Netral Dan tidak Mengganggu perhatian Produk Kalau menjadi fokus utama Foto juga akan Lebih mudah Diedit Nah si fungsinya ini Itu lebih Kalau misalnya Bisa polosan kayak gini Bisa juga Diedit lagi Misalnya kalau Mau ibu-ibu edit Nah kenapa gampangnya Jadi kalau misalnya Latarnya putih Jadi kita bisa Langsung edit lagi Nggak perlu ribet-ribet Kalau misalnya Mau diedit Lagi Dibet warna Dan sebagainya Jadi Itu sih yang paling penting Karena Biar apa ya Biar mempermudah aja Misalnya Ibu punya produk Makanan Atau ibu punya produk Sepatu dan sebagainya Tinggal di kotak putih Disenterin Foto aja Bakal 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 Hasilnya maksimal Dibanding Kalau misalnya Ibu asal-asalan Cuma tinggal Ke barangnya Tanpa Apa ya Tanpa Tanpa Gimana ya Maksudnya Tanpa Ada Apa ya Namanya Tanpa Ada Tanpa Tanpa ada Tanpa ada aturan Dan sebagainya Jadi Yang paling penting sih Ini Latar belakang putih Agar bisa Memaksimalkan Hasil foto Yang ibu-ibu Lakukan Biar Orang Interes Atau Lebih suka Gitu loh Barangnya Jadi Dilihatnya juga Ini produk Asal-asalan Gitu loh Niat dan sebagainya Dibanding Kalau misalnya Kita foto Produk Misalnya di luar Atau di luar Tamu Jadi kan Orang Lihatnya Ah gak Niat ini mah Fotonya Dan sebagainya Orang Orang Pembeli Salon Pembeli Yang dilihat Awalnya Tampilannya Tampilan Awalnya Itu Ibu-ibu Semuanya Harus memberikan Kesan yang Bagus Di awal Biar Di calon Pembeli Memikat Produk Semuanya Latar belakang putih Ini Penting banget Selain Foto produk Selain Memakai Memakai latar belakang putih Di sini juga Ada Gunakan Model Nah Kalau gunakan Model ini Lebih ke Fashion Dan sebagainya Misalnya Ini jualan Kawas Atau distro Dan sebagainya Biasanya Memakai Model Dan sebagainya Jadi Tinggal dipilih Aja sih Ibu Mau jualan apa Nah Kalau Model Biasanya Kalau Sandy Ini aja Teman-teman Sandy Misalnya Yang Yang mau Diajak Minta Bantuan Misalnya Misalnya Minta bantuan Untuk Foto produk Jadi Model Kaos 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 Jadi Gimana Atau disesuaikan Aja Ibu Mau Jualan apa Mau jualan Kaos Sepatu Dan Sementara Lagi itu Lebih ke Makin Model Nah Kalau Misalnya Makanan Dan sebagainya Lebih ke Latar belakang putih Kalau Sandy Nah Yang Kelima ini Sudut pengambilan gambar Angel Foto Atau sudut pengambilan gambar Mempengambilkan produk Di mata calon pembeli Tentunya Sudut pengambilan foto Yang pas Untuk setiap produk Bisa berbeda Beda Selain itu Jika perlu Kamu bisa mengambil Beberapa foto Dari berbagai angel Untuk menunjukkan detail Penampilan produk Dari berbagai sisi Nah Biasanya Menunjukkan Poin penting Gitu loh Jadi Bukan hanya sekali foto Saja kan Biasanya Kalau misalnya Lihat di Shopee Atau sebagainya Kan ada beberapa foto Yang Ada beberapa foto Dengan angel Yang berbeda-beda Nah Biar apa Biar menunjukkan Sisi Atau sisi demi sisi Si produk tersebut Jadi gitu Jadi selain Misalnya Contoh aja kan Maka latar belakang putih Nah fotonya Jangan cuman sekali doang Cekrek Tapi segala sisi juga Misalnya Bawahnya lah Atau pinggirnya Atasnya dan sebagainya Jadi sudut pengambilan gambar Itu jangan cuman Sekali aja Ibu-ibu Kalau saran saya Itu harus Harus banyak aja Biar orang-orang tuh Lihat Misalkan Kalau kita Mau beli barang Di Shopee kan Pasti lihat Pasti banyak gambarnya kan Lihat sisi mana Sisi kiri Seperti ini Sisi kanannya Seperti ini Atasnya seperti ini Bawahnya seperti ini Jadi Disarankan Harus apa ya Harus banyak pengambilan gambar Biar orang-orang tuh Tau gitu Produknya seperti apa Nah Yang terakhir ini Edit foto Edit foto ini Banyak macamnya gitu loh Ibu-ibu Jadi ada edit foto Untuk filternya Si warna-warna Si hasil foto Atau Snapseed Bisa di edit Edit fotonya Dan sebagainya Dan sebagainya Materi edit foto ini Ini saya disimpan Di minggu depan gitu loh Jadi karena Bahasannya kan Jadinya bedah Aplikasinya ya kan Jadi saya dipengennya Buat minggu depan-minggu depannya Karena banyak banget Aplikasi Siap Aplikasi edit foto Yang Yang lebih apa ya Yang praktis Mudah Yang bisa digunakan Setiap saat Edit foto Ini isinya Untuk Memperhatikan Si hasil foto Sih kalau menurut Sandy Misalnya Sandy Mau jualan Atau mau apa ya Mau jualan 6 baju Misalnya Udah ada modalnya Sandy foto Kan biasanya Kalau hasil foto Biasa Fotonya natural banget kan Nah oleh edit foto Dipercantik lagi Misalnya Warnanya Lebih dibiruin Langitnya Dan sebagainya Nah edit foto Ini sangat penting Dan jangan terlewatkan Dalam Atau hasil Foto Ibu-ibu Jadi kan Kalau misalnya Kalau Sandy Sebutannya Hasil foto itu mentahan Masih baru mentahan Nah hasil mentahan itu Dihedit lagi Di Snapshift lah Peskola Pick up Lightroom Dan sebagainya Nah terakhir ini sih Terima kasih Ya paling ada yang mau nanya Sharing-sharing aja sih Ini banyaknya Biar Ibu-ibu Ibu-ibu yang mau nanya Dipersilahkan Tadi ada yang nanya nih Sen Rekomendasi tripod yang Bagus tapi murah apa Oh iya Biasanya Tripod Yang murah itu Udah bagus sih Biasanya Sandy Ju dulu tuh Beli Pada tahun 2017 Ya 80 ribu Itu tuh udah bagus banget Kalau sekarang Kalau masalah tuh Udah turun lagi deh Lupa yang namanya tuh Cina-cina gitu Udah Nama produknya Jadi Sandy lupa Pada pas tahun 2017 Yang ditubli tripod Dan itu Pake sampai Sampai sekarang Gitu loh Ada banyak di Shopee Di Tokopedia Dan sebagainya Masih awet ya Sen Cari aja misalnya tripod Masih awet Biar enak Biar enak kan Kalau udah ada tripod Mau Ngerekam produk Dan sebagainya Ibu-ibu yang lain Ada yang mau nanya Ada yang Mau sharing gitu Ada yang Pena Foto produk Di HP Dan sebagainya Dari Alifah Fajar Untuk sumber cahaya Untuk rumahan Bisa pakai apa nih Katanya Oh iya Nah untuk rumahan Sandy biasanya Ngakalinnya Maka senter Atau pakai HP kedua Gitu loh Nah biasanya Kan kalau Maka lampu Yang Yang kayak gitu Mahal ya Jadi kalau Sandy sih Orangnya Lebih ngakalin sih Apapun Yang harus diakalin Yang penting berkreasi Yang penting inovatif Nah kalau Sandy Biasanya Maka senter Terus ditembakin Ke latar belakang putihnya Itu Gitu Senter atau Pakai handphone kedua Si flashnya Ini loh Biasanya gitu Kalau sumber pencahayaan Kayaknya kalau Setahu aku Ada juga tuh ya Untuk pencahayaan Lampu itu Sekitar 100 ribu Itu udah kayak Lampu tembak Tapi versi Versi Murahnya Di online Ada itu Sama boxnya mbak Iya Kalau The box Include box Lid 120an ya 120 ribu Itu udah sama box Udah sama background Udah Dapat backgroundnya Tiga gitu Tergantung Perannya sih Kalau saya 40 Belinya Lebih besar Lebih enak Iya Oh mau nanya nih Mas Sandy Kita kan banyak Mergerak nih Di fotografi ya Terutama Di rumah pintar Nah untuk Men siasati ini Gimana gitu Maksudnya Itu untuk foto Fotografinya itu Apa aja yang bisa bikin Jadi menarik Kalau makanannya sendiri Kan udah Pasti ya Misalnya kita mau Foto Kayak kemarin Cilok Misalnya tuh Pada bikin cilok Kan Terus abis itu Kemarin pada Bikin Lagi Ada lagi Kalau untuk barang Kan udah ketahuan Tapi kalau makanan Kan harus Ada aturannya Apa Misalnya Propertinya tuh Harus gimana Kalau lightingnya itu Lebih baik tuh Kalau Memfoto Food itu Lebih baik pagi Atau Lebih baik sore Kalau menggunakan Cahaya luar ya Maksudnya cahaya matahari Lebih baiknya gitu Nah itu gimana Karena Maunya kan Kita Meminimalkan Expenses Tapi memaksimalkan Hasil kan gitu Jadi enak kan Gitu maksudnya Nah itu Gimana tuh Mas Sandy Boleh di Share gak Oh iya bu Izin menjawab ya Bu ya Pengetahuan Sandy Bahasanya Untuk jam Jamnya Karena di Outdoor ya Bu ya Untuk foto Berarti Cahanya alami Biasanya Sandy tuh Foto Atau Foto produk Dan sebagainya Itu di jam 10 Karena gak terlalu panas Jam 10 Karena Cahanya aja Udah mulai bagus Biasanya bu Kalo jam 10 Dan Biasanya Jam Sebelum asar Kalau untuk Foto Apa namanya Foto Di outdoor Nah untuk Foto Fotografer ini Biasanya Gak ada Aturan baku Atau aturan khusus Mau seperti apa Bu Jadi Terserah kita Atau Se kreatif kita Se inovatif kita Mau seperti apa Biasanya kan ada Semakin apa ya Semakin Semakin Misalnya tagline-nya Atau semakin menarik Barangnya tuh Bakal semakin Dicari oleh Si pembeli Sebenernya Gak ada aturan baku Mengenai Harus ada Apa dan sebagainya Tapi Biasanya Yang lebih Apa ya Biasanya itu Kalau Sandy Biasanya lihat tuh Lebih dimainin Di edit fotonya Biasanya gitu loh Biar orang Ngejual Barang Biar Biar Barang kita Ngejual tuh Dieditin di fotonya Gitu loh Atau Dieditin setelah Mentahannya ini Biasanya Misalnya Kayak di edit lagi Kak Atau misalnya Ton warnanya Di rumba Dan sebagainya Jadi Sebenarnya tuh Lebih ditekanin Atau Dijual Dijual lagi Di edit Editannya itu Paling itu sih Yang kalau Biasanya Saya dilihat Misalnya Teman-teman Saya di jualan Dan sebagainya Jualannya Misalnya Kayak cilok doang Misalnya Cilok doang Atau apa doang Tapi Yang dijualnya Terus Kayak Dijualnya Di digital Misalnya di Instagram Dan sebagainya Biasanya Dieditinnya Lebih bagus Lebih menarik Dan sebagainya Terus Dishare Di mana-mana Jadi orang-orang Cilok goang Misalnya kalau di Kalau di Bandung Cilok goang Dan sebagainya Kalau Dari segi Kuantiti Kalau untuk Fotografi Itu Kita lebih Bagus Menggunakan Makanan itu Dalam porsi Banyak Atau Dalam porsi Yang sedikit Untuk Difoto Kalau Menurut Sandy Lebih Lebih Bagusnya Itu yang Secukupnya Secukupnya Sibu Gak usah Terlalu sedikit Juga Gak usah Terlalu banyak Yang penting Beberapa Angelnya Sudut pandang Sudut gambarnya Jangan Cuman satu Ada beberapa Sisi Biasanya Kalau food Fotografer Tekniknya Lebih ke Extra zoom Jadi Lebih Didekatin Celok Dan sebagainya Biasanya Oh Oh Iya Maksud saya Ya soalnya Kan Kalau Kalau Makanan kan Kadang Kalau kita Terlalu Dekat Dia Jadi Kegedean Ambilnya Kalau Kegedean Jadi Bingung Kalau Kejauhan Gak Kelihatan Juga Ini Sausnya Apa Oh Iya Paling Itu Paling Oh Yaudah Oke Ya makasih Ya Mas Siap Kan Mbak Astrid Nanya Hari ini Ada Simple Prakteknya Gak Kamu Praktekin Gak Hari ini Atau Prakteknya Kapan Mau Langsung Praktek Nih Ibu Coba Dulu Aja Soalnya Tangan Tangan Sendi Iya Ibu Mungkin Hari ini Aku bantu Jawab deh Ibu Hari ini Mungkin Gak Praktek Langsung Nih Kebetulan Sandy Kemarin Habis Kecelakaan Motor Habis Tabrakan Jadi Tangan Kanannya Itu Belum Bisa Banyak Bergerak Mungkin Agak Sulit Kalau Untuk Praktek Praktek Ini Juga Kemarin Diskusinya Untuk Pelaksanaan Ini Yang Jalanin Presentasinya Bukan Sandy Karena Tangan Kanannya Gak Bisa Digerakin Banyak Mungkin Minggu Depan Kamu Udah Sembuh Baru Kita Praktek Ya Rencananya 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 Mau Praktek Cuman Karena Ya Nggak Ada Yang Tahu Kan Jadi Rencananya Mau Praktek Ngal Minggu Depan Aja Praktek Edit Edit Biar Lebih Menarik Karena Kan Pengenalan Kamera Dan Sebagainya Mas Sandy Harus Ada Standar Handphone Jenis Apa Nggak Untuk Bisa Kita Fotografi Oh Kalau Standar Harus Yang Harus Yang Bisa Maksudnya Handphone Harus Punya Ini Harus Yang Ini Harus Yang Ini Harus Smartphone Yang Begini Lebih Baik Untuk Kami Kan Ada Aplikasi PCO Snapseed Atau Harus Yang Bagaimana Yang Biasa 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 Izin Menjawab Kalau Menurut Sandy Apapun Bisa Sibu Asal Kita Mau Berusaha Kalau Sandy Itu Hap Termasuk Yang Biasa Tapi Biasanya Kalau Sandy Di Akalinya Itu Di Edit Karena Kamera Sandy Biasa Di Foto Biasanya Sandy Di Lightroom Jadi Oh HP Yang Bagus Dan Sebagainya Padahal HP Cuma Realme Doang Tapi Kalau HP Yang Pure Bagus Biasanya iPhone Bagus iPhone Bagus Biasanya Naturalnya Aja Udah Bagus iPhone Samsung Naturalnya Udah Bagus Kalau Pengalaman Sandy Misalnya Punya Teman Oh HP iPhone Coba Pengen Montret Dan Sebagainya Bagus Banget Video Stabil Dan Sebagainya Jadi Kalau Menurut Range Harga iPhone Paling Bagus Cuma Misalnya Apa Yang Biasa Biasa Cuma Realme Ya Dihakalin Aja Bagus Tapi Diedit Di Lightroom Pickup Snapseed Jadi Tidak Ada Standar Kualitas Asal Kita Mau Aja Yang Penting Berusaha Mas Sandy Untuk Apa yang Direkomendasikan Untuk Apa namanya Aplikasinya Yang Untuk buat Setting Foto Yang Kita Original Dari Kita Apa Sih Yang Saya Biasanya Grid Apa Sih Itu Namanya Aplikasinya Saya Mau Tau Dari Mas Aja Kira Kira Apa Ada Berbagai Macam Misalnya Yang Biasanya Saya Dipakai Itu Biasanya Sandy Pakai Itu Lightroom Adobe Lightroom Adobe Lightroom Yang Kedua Itu Biasanya Sandy Adobe Lightroom Itu Khusus Ke Pewarnaan Dan Sebagainya Misalnya Ke Kontrasnya Exposure Dan Sebagainya Jadi Pewarnaan Dan Sebagainya Itu Di Lightroom Kalau Fisco Juga Sama Fisco Juga Lebih Ke Pewarnaan Misalnya Kalau Foto Natural Putih Atau Polos Biasanya Bisa Di Warming Jadi Ungu Bisa Dibiru Bisa Lebih Jadi Hangat Jadi Warna Kuning Jadi Kalau Fisco Dan Lightroom Lebih Ke Pewarnaan Dan Sebagainya Kalau Snack Sheet Dan Pick Art Jadi Bisa Kita Tambahin Edit Gambarnya Gitu Bisa Ditambahin Animasinya Dan Sebagainya Jadi Biasanya Kalau Sandy Saranin Pick Art Snapseheet Karena Gampang Praktis Dan Data Lumber Duga Lightroom Dan Fisco Biasanya Sandy Suka Terkempat Keliling Puter-puter Aja Dan Biasanya Tidak Ada Templatenya Ibu Misalnya Sandy Suka Nyari Di Google Templatenya Misalnya Warna Warm Cocoknya Kayak Gini Jadi Sandy Copy Aja Tinggal Kalau misalnya Udah ada Tinggal Copy-copy Aja Misalnya Hasil Hasil Jepretan Baru Bisa Diklik Udah ada Terus Di upload Di Lightroom Di Lightroom Tinggal Edit Dikit Udah Jadi Aplikasinya Lightroom VSCO Snapseheet Sama Pick Art 4 Itu sih Yang biasanya Sandy Direkomendasiin Ke Teman-teman Gimana Cara Ngedit Dan Sebagainya Ada Ada Di HP Di HP Semuanya Aplikasi Editing Semua Itu Semua Ada Di Playstore Ada Di Playstore Ada Di Appstore Kalau Saya Udah Pake PIC Art Snapseed Sama Ponto Untuk Tulisan-tulisan Itu Bisa Pake Seline Ponto Atau Di Adobe Light Itu Udah Ada Kalau Tulisan-tulisan Gita Atau Di Pix Art Aja Soalnya Kalian Kalau di Pix Art Terbatas Belok-belok Tapi Emang Udah Ada 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 Untuk Lata-kata Atau Font Fonto Ada Aplikasinya Juga Namanya Itu Apa Biasanya Sendijio Sering Pake Kalau Misalnya Mau Kan Kalau PIC Art Kata-kata Fon Terbatas Jadi Biasanya Kurang Menarik Juga Kalau Saya Pake Fonto Bisa Fonto Cuma Mungkin Ada Yang Lain Yang Lebih Juga Gitu Tapi Kalau Yang Dua Itu Bisa Di Download Yang Mas Sandy Bilang Ya Ntar Saya Coba Bisa Di Download Di Playstore Yang Phone Ini Sandy Lupa Sih Pernah Sandy Pake Dan Lebih Banyak Variasi Phone Phone Biasanya 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 Bukan di Playstore Kalau PIC Art Playroom Dan Sebagainya Jadi Sandy Lebih Download Di Google Jadi Di Google Search Keyword Misalnya PIC Art Apk Fullpack Jadi Lebih Lengkap Ambil Dari Google Biasanya Kalau Di Playstore Cuma Sedikit Doang Ya Fitur Fitur Karena Gratis Ada Yang Premium Nah Kalau Sandy Itu Karena Sandy Orang Yang Sipang Ngakalin Jadi Biasanya Di Google Aja Searching PIC Art Mode Itu Karena Fullpack Youtube Yang Premium PIC Art Mode Fullpack Jadi Biasanya Langsung Ada Fitur Fitur Semuanya Di PIC Art Biasanya Jadi Lebih Lengkap Aja Bisa Dipakai Apapun Fit Art Biasanya Cuma Download Di Playstore Cuma Terbatas Gitu Fiturnya Jadi Biasanya Download Di Google Aja Emang Beda Mas Download Dari Appstore Sama Dari Google Yang Kita Dapat Di Perlukan Itu Memang Beda 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 Di Playstore Cuma Yang Gratisan Dapatnya Biasanya Suka Ada Premium Yang Di PIC Art Yang Ada Logo Premium Nah Biasanya Download Di Google Biar Premium Itu Bisa Dipakai Misalnya Background Gak Gak Usah Bayar Lagi Karena Kalau Premium Gak Gak Usah Bayar Gak Bayar Gak 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 Makanya Download Di Google Download Di Google Tinggal Install Sendiri Jadi Biasanya Sendiri Gitu Kayak Big Art Sendiri Yang Mod Yang Full Pack Yang Premium Dan Sebagainya Premium Bisa Dipakai Ada Mau Sharing Lagi Aplikasi Apa Yang Bagus Yang Sering Dipakai Ibu Untuk Nedit Dan Sebagainya Berarti Di sini Lebih sering Pake Pick Ibu Semuanya Pada Kalau Put Kebanyakan Pake Pick Because Ada Brush Jadi Buat Makanan Terus Ada Sendok Garpu Atau Kata-kata Lunch Atau Enak Nah Itu Enaknya Pick Jadi Bisa Dilihat Cuma Emang Kalau Kadang Kita Mencet Ini Terus Dia Keluarnya Premium Itu Biasanya Mending Download Di Google Kalau Saran Sendy Download Di Google Coba Nanti Dicoba Yang Enak Biar Lebih Luas Jadi Fitur Premium Bisa Dibuka Sama Ib Biasanya Sendy Like Sendy Yang Premium Daripada Bayar Cuman Buat Edit Doang Misalnya Mending Download Di Google Ada Edit Video Biasanya Ada Bakal Libah Minggu Minggu Depannya Edit Video Dan Sebagainya Jadi Jadi Abis Misalkan Sendi Abis Foto Foto Terus Diedit Di Lightroom Biasanya Karena Pewarnaan Dan Sebagainya Dilanjut Di Art Biasanya Buat Untuk Animasi Dan Sebagainya Biasanya Udah Dipikat Biasanya Dipindah Langsung Ke Canva Dikan Pake Canva Lagi Biasanya Sendy Gitu Berat Juga Pake Canva Media Social Karena Templatenya Udah Dikan Biar Enak Tinggal Wah Ini Kalau Yang Enak Di Praktekin Iya Harusnya Enak Dipaktekin Rame Kita Mau Apa Dukung Satu Subject Di Sana Satu Langsung Dipraktekin Mas Sandy Ini Saya mau Tanya Yang Tadi Aplikasi Dibagi Di Chatroom Itu Download Dari Google Aja Jangan Di Playstore Iya Biasanya Sandy Gitu Jadi Search Di Google Si Apa Mau Di Download Misalnya Fitart Fitart Mode Full Apk 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 Tidak Klik Yang Paling Atas Tidak Klik Download Biasanya Ada Download Langsung Aja Jadi Udah 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 Kedownload Si aplikasi Tinggal Install Oh Jangan Lupa Si Aplikasi Yang Sebelum Yang Di Playstore Dian Install Dulu Sebelum Men Men In Mas Tadi Apa Sebelum Apa Jadi Di Uninstall Karena Apa Iya sebelum install Sebelum install Harus Dian install dulu Yang bekas di playstore itu Jadi sebelum install itu Dian install dulu Si play yang di playstore Di remak kabrakan Semua yang di playstore Di hapus dulu Iya Oh gitu ya Jadi harus di delete Dulu yang dari playstore Semua aplikasinya Soalnya itu sama-sama Kalau grid photo itu gimana ya Recommend nggak ya Saya kok lebih sering pakai itu Lebih ke Memasukkan beberapa gambar Si kalau grid photo Kalau saya Jadi misalnya ada beberapa gambar Misalnya ada 6 grid Dimasukin untuk 6 6 sisi-sisi gambar Misalnya atasnya, kirinya, bawahnya, kanannya Dan sebagainya Oke Ya ya bener Saya dicontohin aja Download Pick up ya Ada yang masih bingung ibu-ibu? Atau mau sharing aja sih Gimana Mas untuk yang download Google Itu ada resiko Ada virusnya nggak? Oh nggak ada sih ibu Nggak ada resiko Selama Sandy Sering download Aplikasi yang premium ya bu ya Kayak Spotify Sandy premium Dari Google Gak ada ya? Gak ada ya? Aman ya? Aman Jadi kayak Lightroom tadi Ada Lightroom itu aman ya? Kita ngambil di Google ya? Aman bu Aman Oke Terima kasih Mas Sandy Apa saya kok nggak bisa ya Kalau download aplikasi ketiga Kalau bukan dari Playstore? Gimana bu? Nggak bisa? Nggak bisa Kalau mau download aplikasi ketiga Selain dari Playstore Itu pasti ditolak Ditolak gitu Biasanya itu di settingan itu Settingan Oh iya di settingan Iya di settingan Dan biasanya itu Suka ada Izinkan aplikasi ketiga Untuk menginstall atau nggak Nah biasanya itu Kalau Sandy itu Dizinkan aja Biar bisa download Biar bisa install masing-masing gitu loh Harus Playstore Oh gitu ya Asalnya nggak pernah Ngeteng-ngeteng apa ya Terima kasih Sampai ya Siapa di dalam kakak dan ayah? Oh Kan ada kotoran bau Saya dicontohin deh ya Gimana cara downloadnya Langsung aja ya Simple sih Bentar Sudah kelihatan belum Google Nah biasanya itu Kalau Sandy itu Seharusnya Fitart Sudah ada Fitart Mode APK Nah disini itu Sudah premium semua Premium unlock Yang paling atas itu Yang paling sering diakses Biasanya Abisnya Send Download Tinggal download aja nih Si aplikasinya Tinggal download Install Gitu sih Nah yang lain juga banyak Aplikasi-aplikasi premium Di bawah tuh Yang bisa dipakai Sepaya VSCO Fitart Dan sebagainya Jadi Sebenernya tinggal Ibu searching-searching aja Berarti itu download APK-nya baru install Di gini-gini Di install ya Iya gitu Gimana Ibu Bita Yang ini ya Light Apa Ini ya Lightnya ya Tadi gak kelihatan Weh Sorry Sorry Yang ini bukan Lightroomnya Mau coba download Adop Lightroom ya Nah Adop Lightroom kayak gitu Yang ini bukan Oh iya coba Ini dari Google Saya coba ya Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Terima kasih. Jadi Playstore itu kita nggak delayed, tapi kita tetap download dari Google, gitu gimana ya hasilnya ya? Karena kan saya kayaknya ada beberapa yang banyak gitu ya dari Playstore gitu kan, kayak sayang gitu dibuang karena nanti nggak bisa dapet lagi gitu kan, mudah harus searching lagi gitu. Gimana hasilnya Mas Sandi? Kalau misalnya di Playstore juga di-delete ya Bu ya, biasanya aplikasi apa dulu Bu? Kalau misalnya kan kalau Pika itu cuma buat edit-edit doang, nggak menyimpan gambar, nah itu sih nggak apa-apa biasanya. Kalau kan fapu, masuk login dulu kan, jadi masuk login dulu si bahan-bahan gitu ada di akun kita kan, jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya di... Hapu, kecuali kalau misalnya kayak WhatsApp, kan kalau WhatsApp kan otomatis ke-reset semuanya ya. Kan kalau misalnya edit-edit doang maka nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak juga nyimpan ya. Biasanya udah ada akunnya sendiri, jadi kalau misalnya kita mau uninstall si akun yang di Playstore, Terus masuk lagi login di akun dari donosan Google tuh biasanya tinggal masuk lagi, kan ada esi bahan kitanya itu ada di akun kita gitu. Kayak Lightroom harus bikin akunnya dulu gitu. Kalau Pika kan tinggal masuk aja kan, tinggal nginya, jangan usah perlu penyimpanan dan sebagainya. Kecuali kayak WA, Facebook, dan sebagainya sih memang harus di-reset gitu. Itu yang memang yang sama untuk aplikasi foto ya, kalau aplikasinya berbeda gitu nggak masalah mungkin kita lihat. Kalau aplikasinya yang berbeda sih nggak bermasalah, misalnya kita download yang belum ada di HP kita nggak bermasalah. Jadi maksudnya itu bukan semua aplikasi yang di-download di ini kan, cuman yang sama yang mau kita download di Google aja kan? Iya. Iya, misalnya kita mau download PixArt nih, PixArt kita yang sudah pernah kita download dari Google Playstore, itu kita install juga. Kalau kita ke Google gitu kan? Iya, biasanya yang harus ada aplikasinya sama aja. Bukan semuanya aplikasi kan maksudnya ya? Iya, bukan semua. Oke, oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, ibu-ibu. Gimana ibu-ibu? Masih ada yang mau ditanyain? Iya. Mas Sandy sharing-nya oke nih. Lagi coba download, Mbak Mega. Oke, selamat mendownload. Yang tadi itu udah, iya. Apa PC, CO-nya tadi ada deh, juga sama. Yang itu, ibu-ibu, 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 ibu-ibu. Kalian contohnya. Kalian contohnya ya? Iya, kalian contohnya biar enak. Sama Snapseed, Mas. Oke, boleh. Iya. Mas Sandy, saya ini dong berkaitan dengan fotografi ya. Saya tuh malah pengennya tuh lebih ke fotografinya, masalah komposisi, bagaimana kita ingin menunjukkan posisi barang yang kita ingin tampilkan. Karena kadang kan gini ya, kita mau foto makanan gitu ya, kemudian yang kita lihat secara real tuh ingin kita tampilkan di foto. Maksudnya seperti itu. Nah, tips-tips seperti itu yang saya malah tertarik gitu di fotografi gitu. Karena kalau sama, apa namanya, kemudian nanti begitu udah jadi, fotonya jadi baru kita main di edit ya. Jadi maksudnya saya malah tertariknya di awal itu adalah tentang teknik memfotonya, cahayanya. Kalau sama malam hari kita pengen foto produk karena pengen posting secepatnya. Nggak bisa nunggu besok pagi. Nah, itu gimana tips-tipsnya dengan cahaya lampu yang ada di rumah. Nah, kemudian ya kita di senter ya, gimana menembaknya gitu kan, supaya tidak ada bayangan gitu mas. Ya, tapi kembali lagi ke Mas Sandy materinya mau seperti apa ya. Terima kasih Bu sarannya. Mau sharing aja? Eh, boleh nggak ya? Boleh Bu. Oh, boleh. Iya. Kebetulan saya ikut sampai digital imaging ya. Jadi tinggal masuk ke food. Nah, kalau untuk yang tadi Ibu tanyakan, untuk food itu sih, tadi Bu, biasanya memang yang tadi Mas Sandy bilang, kalau komposisinya tuh dari makanannya sama properti dari yang kita punya untuk makanan, itu juga bikin nilai jual atau makanan itu tuh jadi menarik. Sebenarnya ada yang namanya messy photography tuh juga untuk makanan. Jadi makanan itu kelihatan kayak aur-auran, tapi itu enak dilihatnya. Nah, terus kalau mau benar-benar yang food photography, ya itu yang setahu saya ya, memang yang pertama kita mau makanan itu sendiri tuh punya nilai jualnya tuh kayak gimana? Nah, banyaknya makanan kuantitas sama properti yang pendukung. Nah, kalau mau jual sushi misalnya, kita mau ekspor sushi. Nah, sushi tuh apa sih propertinya yang berhubungan dengan sushi gitu Bu misalnya. Terus kalau yang Ibu bilang tadi malam mau toko buru-buru, itu untuk lightningnya sendiri tuh ada lightning dari atas, dari samping, dari bawah. Dan tuh mau Ibu ngambil angle-nya makanannya terang. Tapi kalau biasa yang terang sih Bu, itu dari atas, ambilnya dari flatway di atas. Itu kelihatan semua di tubuh. Yang setahu saya ya, tapi saya belum masuk food photography, makanya pengen banget sama Mas Andi tuh nanti sama teman-teman yang lain bisa masuk food photography. Karena masuk food photography tuh enak, menarik. Karena itu mengenai makanan ya, selain enak dilihatnya, dicicipinnya juga enak gitu. Kalau abis itu kan bisa kita makan. Ayo, ikut Pak Bu. Gitu Bu, tahu saya ya, saya cuma sharing aja waktu kemarin pernah ikut Bu. Putus-putus juga lagi. Ini keluar gimana, De? Tinggal leave aja. Gak ada. Ini ada waktu aja sih, Mas Andi. Ini kan masih ngobrolin fotografi. Karena paling ntar besok-besoknya lebih fokus dan sebagainya. Zoom mama mana sih? Mungkin sharing angle-anglenya ya, Mas. Besok kayaknya kan ada ya, yang kalau dari atas, dari samping, biar terlihat lebih besar, yang gitu-gitu. Iya. Kayak prakteknya enak ya. Semoga lekas sembuh tangannya, Mas. Amin. Praktek. Ada yang masih bingung lagi atau udah pada baham? Maksudnya mau ditanyain kah, Ibu-Ibu? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain untuk sesi kali ini, aku tutup ya, Ibu-Ibu. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang tanya, boleh di-close kah? Nanti kita ketemu lagi di grup. Kak Sandy juga ada di grup WhatsApp-nya Rumah Pintar Menyapa 1, 2, ada di ini. Jadi, nanti Ibu-Ibu yang mau nanya lebih detail, bisa langsung di WhatsApp aja ya semuanya. Sembari, nunggu. Nanti Sabtu depan kita bakalan langsung praktek. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Sehat semua. Amin. 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 Jangan lupa, nanti hari Rabu. Kita akan belajar hidroponik. Nanti aku akan share bahan-bahan yang perlu disiapin. Jadi, nanti dari bibit kayaknya mungkinan. Dari bibit cara penanamannya bagaimana. Paling lambat, besok aku share biar Ibu-Ibu bisa nyiapin dulu. Rabu sudah ready, kita langsung praktek. Oke, makasih. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Ya, dan. Assalamualaikum. 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 Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.